Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku sekalian Kita kembali lagi berjumpa Untuk melanjutkan materi kelas 9 Yaitu perpangkatan dan bentuk akar Materi kali ini adalah Pembagian pada perpangkatan Tujuan mempelajari ini adalah Kalian nanti dapat mengidentifikasi Sifat pembagian pada perpangkatan Dapat menentukan hasil pembagian dari perpangkatan Dan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari Yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan Baiklah, kita mulai pada kegiatan 1 Yaitu pembagian pada perpangkatan Di sini kita lihat ada 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 3 pangkat 9 berarti 3-nya di sini ada 9 Kemudian dibagi 3 pangkat 4 Kita tulis 3 4 kali Sehingga kita dapatkan Kalau ini kita coret dengan sini Di sini ada 4 Yang atas di coret 4 Maka sisanya di sini tinggal 3 pangkat 5 Demikian juga Negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3 Kita tulis negatif 2 di sini 6 kali Negatif 2 yang bawah ditulis 3 kali Maka kalau yang atas 3 ini dibagi dengan yang bawah 3 Didapatkan di sini tinggal negatif 2-nya ada 3 Berarti tuliskan negatif 2 pangkat 3 4,2 pangkat 5 dibagi 4,2 pangkat 3 Berarti bagian atas 4,2 ditulis 4,2 kali 4,2 dan seterusnya sebanyak 5 kali Yang bagian bawah 4,2 kali 4,2 kali 4,2 3 kali Didapatkan di sini yang atas 3 coret dengan yang bawah 3 Tinggal 4,2-nya ada 2 Ditulis 4,2 pangkat 2 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 3 10-nya kita tuliskan 7 kali Yang bawah tuliskan 3 kali Berarti kita dapatkan kalau yang bawah 3, yang atas 3 Berarti tinggal bagian atas 10-nya ada 4 Ditulis 10 pangkat 4 Kesimpulan secara umum Bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N Dapat diubah menjadi A pangkat M per A pangkat N Sama dengan A pangkat M dikurangi N Kita lanjutkan ke kegiatan 2 Yaitu membandingkan volume Yang kita pakai adalah volume kubus Ingat, volume kubus adalah S pangkat 3 Nah, di sini saya ambil ada kubus besar 4 Kubus kecil 2 Maka volume kubus besar adalah 4 pangkat 3 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 Jadi, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 Ingat, perpangkatan pangkatnya dikalikan Jadi, 2 pangkat 2 kali 3 atau 2 pangkat 6 Volume kubus kecil adalah 2 pangkat 3 Jadi, didapatkan volume kubus besar Dibagi volume kubus kecil adalah 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 Sama dengan, nah di sini pada pembagian Pangkatnya kita kurangi Jadi, 2 pangkat 6 kurangi 3 Sama dengan 2 pangkat 3 Yang kedua, di sini diketahui Kubus besar 8 satuan Kubus kecil 4 satuan 8 pangkat 3 Berarti, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 Dipangkatkan 3 Maka, didapatkan 2 pangkat 3 kali 3 Atau 2 pangkat 9 Volume kubus kecil Di situ, kubus kecil satuan Diketahui 4 Berarti, 4 pangkat 3 4 diubah menjadi 2 pangkat 2 Dipangkatkan 3 Berarti, 2 pangkat 6 Sehingga, volume kubus besar Dibagi volume kubus kecil adalah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 6 Sama dengan, 2 pangkat 9 kurangi 6 Sama dengan, 2 pangkat 3 Dengan cara yang sama, kita peroleh Untuk yang ketiga Volume kubus besar Di sini, 8 pangkat 3 Berarti, diubah menjadi 2 pangkat 3 Dipangkatkan 3 Diperoleh 2 pangkat 9 Kubus kecil volumenya 2 pangkat 3 Berarti, volume kubus besar Bagi volume kubus kecil Sama dengan, 2 pangkat 9 Dibagi 2 pangkat 3 Sama dengan, 2 pangkat 9 kurangi 3 Atau, 2 pangkat 6 Untuk yang terakhir Kubus besar, 9 satuan Kubus kecil, 3 satuan Volume kubus besar Berarti, 9 pangkat 3 Atau, 9 diubah menjadi 3 pangkat 2 Dipangkatkan 3 Berarti, 3 pangkat 2 kali 3 Atau, 3 pangkat 6 Volume kubus kecil 3 pangkat 3 Sehingga, diperoleh Perbandingannya adalah 3 pangkat 6 Bagi 3 pangkat 3 Sama dengan, 3 pangkat 6 Kurangi 3 Sama dengan, 3 pangkat 3 Kita lanjutkan kegiatan 3 Yaitu, perpangkatan pada pecahan 2 per 3 pangkat 3 Berarti, 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 Ditulis 3 kali Kemudian, kita tulis pembilangnya sendiri 2 kali 2 kali 2 Penyebutnya juga sendiri 3 kali 3 kali 3 Diperoleh 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 Untuk yang kedua Negatif 2 per 3 pangkat 3 Berarti, negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 Diperoleh Negatif 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 Sehingga, didapatkan negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 Negatif 2 per 3 pangkat 4 Berarti, negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 Tuliskan 4 kali Sehingga, didapatkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 untuk pembilang Dan untuk penyebutnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 Diperoleh 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 Ingat, karena disini bilangannya pangkatnya adalah genap Maka negatifnya hilang Kalau untuk contoh yang kedua Disini 2 pangkat 3 per Untuk yang contoh yang kedua Disitu bilangannya pangkatnya adalah ganjil Berarti, tetap negatif Dari kegiatan tadi Kita dapatkan kesimpulan secara umum Bahwa bentuk A per B pangkat N Dapat diubah menjadi A per B pangkat N Sama dengan A pangkat N Dibagi B pangkat N Kita lanjutkan untuk contoh-contoh Contoh 1 Pembagian pada perpangkatan Untuk yang A 4 pangkat 6 Dibagi 4 pangkat 3 Kita dapatkan disini Karena pembagian Berarti pangkatnya dikurangi Sehingga diperoleh 4 pangkat 6 Kurangi 3 Sama dengan 4 pangkat 3 Untuk yang B Negatif 4 pangkat 7 Dibagi Negatif 4 pangkat 2 Sama dengan Sama dengan Sama dengan tadi Berarti Negatif 4 Pangkat 7 Kurangi 2 Sama dengan Negatif 4 Pangkat 5 Contoh yang kedua Yaitu Menyederhanakan Operasi pada Perpangkatan Sederhanakan Bentuk 4 pangkat 3 Kali 4 Pangkat 8 Dibagi 4 pangkat 5 Tulislah jawaban Dalam Perpangkatan Untuk penyelesaiannya Kita dapatkan 4 pangkat 3 Kali 4 Pangkat 8 Per 4 Pangkat 5 Sama dengan Untuk pembilang Karena perkalian Maka Pangkatnya Ditambah Jadi 4 pangkat 3 Tambah 8 Per 4 Pangkat 5 Sehingga kita dapatkan Sama dengan 4 pangkat 11 Dibagi 4 pangkat 5 Untuk berikutnya Disini kita lihat 4 pangkat 11 Per 4 pangkat 5 Adalah Pembagian Berarti Pangkatnya Dikurangi Sehingga Diperoleh 4 pangkat 11 Kurangi 5 Atau 4 pangkat 6 Contoh yang ketiga Operasi perkalian Dan Pembagian Pada Perpangkatan Sederhanakan Bentuk B pangkat 4 Per B pangkat 2 Kali B pangkat 6 Per B pangkat 3 Tuliskan jawaban Dalam Perpangkatan Disini Kita dapatkan Ini adalah Merupakan Pembagian Berarti B pangkat 4 Per B pangkat 2 Menjadi B pangkat 4 Kurangi 2 Kemudian Dikalikan B pangkat 6 Per B pangkat 3 Berarti menjadi B pangkat 6 Kurangi 3 Sehingga Diperoleh B pangkat 4 Kurangi 2 Berarti 2 Dikalikan B pangkat 6 Kurangi 3 Berarti 3 Sehingga Didapatkan B pangkat 6 Contoh yang keempat Penerapan Pembagian Pada Perpangkatan Dalam Kehidupan Nyata Berdasarkan Data BPS Tahun 2010 Jumlah penduduk Pulau Jawa Mencapai 130 Juta Jiwa Melalui Proses Pembulatan Sedangkan Luas Pulau Jawa 1,3 x 10 Pangkat 5 Kilometer Persegi Berapakah Kepadatan Penduduk Pulau Jawa Tahun 2010 Nah Disini Kita Dapatkan Kita Tulis dulu Diketahui Jumlah Penduduk Jawa 130 Juta Jiwa Nah Berarti Kita Ubah dulu Menjadi 130 Juta Pakai tulisan Biasa Ini Kita Ubah Menjadi Bentuk 1,3 X 10 Pangkat 8 Nah Disini Jadi Kita Ubah Bentuk Bako 1,3 Nah Belakang Komatika Ini Ada 8 Digit Jadi Dapatkan 1,3 X 10 Pangkat 8 Kemudian Luas Pulau Jawa Adalah 1,3 X 10 Pangkat 5 km Persegi Ini yang Sudah Diketahui Untuk Mencari Kepadatan Penduduk Kepadatan Penduduk Sama Dan Jumlah Penduduk Dibagi Luas Area Jadi Diperoleh Jumlah Penduduk Adalah 1,3 X 10 Pangkat 8 Dibagi Luas Area Yaitu 1,3 X 10 Pangkat 5 Kemudian Kita Dapatkan 1,3 Per 1,3 Dikalikan 10 Pangkat 8 Dibagi 10 Pangkat 5 1,3 Dibagi 1,3 Ketemunya 1 Dikalikan 10 Pangkat 8 Dibagi 10 Pangkat 5 Berarti 10 Pangkat 8 Kurangi 5 Sehingga Didapatkan 1 Kali 10 Pangkat 8 Kurangi 5 Berarti 3 Diperoleh 1 Kali 10 Pangkat 3 Adalah 1000 Jadi Sama Kepadatan Penduduk Polo Jawa Tahun 2010 Yaitu 1000 Jiwa Per Kilometer Peseki Demikian Pertemuan Hari ini Semoga Apa yang Didapatkan Bisa Dipahami Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh